kita membuat kabel converter sendiri tanpa harus beli ya dari bahan sisa kabel antena kita cukup membelikan masing-masing satu F-connector dan female connector yang akan kita pergunakan disini lalu jumpa ketemu lagi dengan channel Togo Om Jun kawan saya berharap kalian semua tetap sehat dan dilancarkan semua aktivitasnya ya amin teman-teman kali ini saya akan sharing mengenai yang berkaitan dengan poster ya satu CATV signal amplifier dan satunya adalah Tuffwear TVL D15 bedanya kalau yang ini menggunakan langsung colokan listrik dan kalau yang Tuffwear menggunakan jalur USB nah yang akan saya bahas kali ini tentu bukan cara pemasangannya maupun settingnya ya karena sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya silahkan nanti disimak di video saya ya nah kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan beberapa teman-teman teman-teman mengenai sambungan in baik yang ada di CATV signal amplifier maupun yang di Tuffwear TVL D15 karena teman-teman kesulitan mencari konektor yang dari sini ke female gini ya dari F-connector ke konektor female atau apa ya konektor betina gitu saja ya biar mudahnya seperti itu bedanya kan ini kan nah kalau yang ini yang betina ini yang jantan atau female male gitu ya oke oleh sekarang saya pergunakan kata female saja ya jadi female ke F-connector sama halnya dengan yang ada di TVL juga outnya menggunakan F-connector seperti di video saya sebelumnya teman-teman saya menggunakan atau membuat sendiri ya membuat sendiri sambungan konektornya itu seperti ini jadi F-connector dan ujung satunya adalah female yang akan saya pasang seperti ini contohnya disini saja ya nah seperti ini fungsinya dari ini adalah untuk menerima jack yang dari antena anggap saja ini dari antena luar maka dibutuhkanlah konverter saya anggap konverter ya dari F-connector ke female agar bisa menyambungkan kabel antena ke poster seperti ini seperti ini nah sekarang yang mau saya bahas adalah bagaimana cara membuatnya ini simple dan mudah teman-teman silahkan disimak video saya ya pertama-teman siapkan kabel yang akan kita pergunakan saya ambil contoh ini berikutnya F-connector nah F-connector ini banyak jenisnya ya ada yang seperti ini ada yang seperti ini bahkan ada seperti ini nah ini khusus agak besar ya ini biasanya dipergunakan di perangkat CCTV atau router Wifi berikutnya konektor female ini ya yang female nanti akan kita sambungkan seperti ini oke oke teman-teman baik kita mulai ya dari peralatan yang ada di rumah ya tanpa kita harus membeli peralatan potong kabel yang mahal cukup dari peralatan yang ada di rumah saja pertama kita pastikan ujungnya bersih ya kita potong dulu nah seperti ini kita mau pasang ini dulu ya oke seperti ini dalamnya nah kita ukur dulu seperti ini sepanjang ini ya sepanjang ini kita ukur ini kita potong terus sampai di innernya ya di kabel yang terdalam di kawat terdalam jadi teman-teman bisa menggunakan peralatan seadanya yang ada di rumah ya tanpa harus membeli peralatan yang mahal-mahal nah seperti ini oke berikutnya untuk kabel serabutnya kita potong kira-kira segini jadi paskan ini ya kalau ini mentok kesini ini kesini oke oke nah seperti ini mudah sekali semua pasti bisa nah sebelum ini kita pasang pastikan ini sudah terpasang dulu ya jangan sampai ini tadi terpasang ini lupa tidak terpasang kita pongkar lagi jadinya nanti kita pasang jangan lupa plastiknya juga dipasang oke dan perhatikan lagi jangan sampai ada serabut sisa yang akan menempel di innernya ini ya seperti ini pastikan nah berikutnya kita pasang kita longgari dulu seperti ini mudah-mudahan terlihat ya dan kita masukkan nah seperti ini saja dan kita kencangkan pastikan kencang ya biar tidak kendor karena kalau kendor akan pembangkang ruwi dari kualitas gambar yang diterima oke sudah kencang nah ini sudah selesai tinggal kita rapatkan dengan kita kencangkan dengan setang nah hanya seperti ini teman-teman plastik fungsinya adalah biar tidak menempel karena ini bahannya besi ya biar ini tidak menempel ke bodi besi oke seperti ini sudah jadi ujung satu tinggal ujung satunya kalian bisa pergunakan ini atau ini ya di pasaran banyak ini F-konektor seperti ini nah untuk ini bagaimana cara memasangannya silahkan kalian pilih yang mana fungsinya sama saja besarnya juga sama tapi di pasaran ada yang lebih besar ya tergantung kabel yang digunakan tapi kalau kabel lantai rata-rata ya sebesar ini ini yang saya pergunakan kebetulan kitani nah caranya bagaimana nah caranya ukur dulu ujungnya pas disini ya rata begini dan nanti kita potong sampai di baris yang hitam itu ya dalam itu ya sepanjang itu teman-teman jadi kalau segini ini berarti segini ini segini oke ya kali ini kita potongnya seperti yang awal tadi kita potong sampai mengenai di inner nya ya kabel tembaga yang tengah hati-hati ya teman-teman karena cutter itu tajam oh iya saya lupa tadi ya usahakan ini dikerik ya dikerikin apa dikerik ya dikosok ya nah kalau sudah selesai kita ukur nanti sekian kira-kira ini kita potong kulit luarnya saja jangan terlalu kencang biar serabutnya tidak putus eh sorry biar serabutnya tidak putus jadi dikira-kira jangan sampai terlalu dalam nanti serabutnya jadi putus tidak bisa kita pergunakan nah sekali lagi di cek jangan sampai serabutnya ini menempel di inner nya ya seperti ini diturunkan dikit juga tidak apa-apa seperti ini caranya mudah ini teman-teman tinggal masukkan seperti ini dan kita putar kenapa diputar ya sorry-sari nah karena ini ada teratnya ya ada teratnya oke ya kita putar ya sampai ujung kawat tadi benar-benar nongar disini ya nah nah seperti ini seperti ini oke sudah selesai tegas kita nah seperti ini ini yang ke poster ini yang untuk ke antena berikutnya akan kita cek ya tapi untuk lebih aman saya akan tes saya pergunakan avometer ya saya pastikan inner nya tidak ada yang tersambung ke serabut atau istilahnya konslet ya nah kalau inner ketemu inner harus bunyi seperti ini nah nah itu ya berikutnya ada yang tengah apa kabel kita masih bagus kita cek nah nyala ya tuh perhatikan tengah ke tengah nyala tengah ke pinggir tidak nyala seperti ini berarti tidak terhubung berarti ini sudah sempurna sekali teman-teman kita bisa pergunakan untuk ini aja contohnya ya seperti ini cara membuat dengan mudah sekali semua pasti bisa bahannya mungkin tidak sampai 5 ribu ya oke jadi sudah seperti ini berikutnya kabel kantai nanti kita masukkan disini seperti teman-teman yang bertanya ke saya kemarin nah hanya seperti ini kalau ini terlalu panjang bisa dibuat kecil sekian atau kalau memang butuh panjang panjangkan sekali ya oke begitu teman-teman jadi sudah selesai kita membuat kabel konverter sendiri tanpa harus beli ya dari bahan sisa kabel antena kita cukup membelikan masing-masing satu F-konektor dan female konektor yang akan kita bergunakan disini seperti ini dan ininya ke anten kabel anten dari luar masuk ke sini kalau ke cover dan kalau menggunakan CATV kita pasang disini kita pasang disini seperti ini masangannya harus kuat ya baik di CATV maupun sini masangan ini harus kuat pastikan bahwa sambungan ini sudah terkoneksi dengan sempurna seperti ini berikutnya baru ke antena TV yang dari luar dan berikutnya kita buat hal yang sama kesini kesini teman-teman kalau kita mau menggunakan satu dua tiga kita berarti membuat tiga seperti ini cuma ininya male kalau ini female ini male karena ini langsung berhubungan ke televisi televisi satu dua karena ini ada penguatnya sama dengan halnya dengan ini cuma ini hanya satu jadi dari sini langsung ke antena nanti oke begitu saja teman-teman praktek ringan kita kali ini membuat converter F konektor ke jack female atau male cara masangannya female dan male sama seperti tadi ya mudah sekali saya yakin semua pasti bisa oke begitu saya teman-teman terima kasih sudah menonton video saya jumpa lagi di video saya berikutnya terima kasih bye bye terima kasih